Ya saudara, berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 10 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Pada Mei 2024, NTP Provinsi Jambi turun 0,96 persen dibandingkan NTP April 2024, yaitu dari 153,21 menjadi 151,74. Penurunan NTP pada Mei 2024 disebabkan oleh turunnya indeks harga hasil produksi pertandingan. Sementara indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun biaya produksi dan penambahan barang model mengalami kenaikan. Penurunan NTP Mei 2024 dipengaruhi oleh turunnya NTP pada empat subsektor pertanian, yaitu subsektor tanaman pangan sebesar 1,14 persen, subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 1,16 persen, subsektor pertanian sebesar 0,87 persen, dan subsektor perikanan sebesar 0,83 persen. Sementara itu, subsektor hortikultura mengalami kenaikan sebesar 2,51 persen. Lapangan usaha yang memberikan sebesar terbesar terhadap struktur perekonomian rakyat 32 persen. Jadi, naik turunnya lapangan usaha atau sektor pertanian itu pengaruh kepertumbuhan ekonomi besar sekali. Nah, kalau kita lihat di sini kan dari 5 subsektor itu kan, hanya satu subsektor yang mengalami kenaikan ya, hortikultura kan, tapi lainnya turun. Nah, yang harus dijalankan di sini adalah subsektor tanaman perkebunan rakyat. Karena 32 persen lapangan usaha pertanian itu, itu 23 persennya adalah perkebunan rakyat, yaitu sawit. Nah, kalau kita lihat di sini sawit mengalami penurunan NTP, berarti dampaknya apa? Dampaknya adalah dalam tanda kutip. Ini masih di atas 100 sih. Pertani-pertani sawit itu bulan ini pendapatannya lebih kecil dibandingkan dengan bulan kemarin. Tapi ini kan masalah harga ya. Pada Mei 2024, IT di Provinsi Jambi turun sebesar 0,81 persen dibandingkan IT April 2024, yaitu dari 186,61 menjadi 185,10. Turunnya IT pada Mei 2024 disebabkan oleh turunnya IT di empat subsektor pertanian, yaitu subsektor tanaman pangan yang turun sebesar 0,93 persen, tanaman perkebunan rakyat turun sebesar 1,01 persen, subsektor peternakan turun sebesar 0,70 persen, serta subsektor perikanan yang turun sebesar 0,70 persen. Lina Liska, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!